Intro Assalamualaikum Wr Wb Apa kabar teman-teman? Kita ketemu lagi di channel Vandy Ahmad Ya di video kali ini Saya mau ngebahas Tentang Pengukuran kadar garam ya teman-teman Jadi ini nano rift tank nya Usianya baru 3 hari cycling nya Tapi saya mau coba tes aja Kadar garam nya berapa Kenapa harus tes kadar garam? Ya biar ikannya aman Karena ada batas aman untuk ikan ya teman-teman ya Nah batas aman kadar garam untuk ikan itu Di angka 1.024 sampai 1.026 Nah itu jadi kita akan coba ukur Di tangan saya ini Nah ada 2 Alat ukurnya teman-teman Jadi ini saya juga sekalian mau membandingkan 2 alat ukur ini Nah mana yang Lebih Akurat ya Nah yang satu di tangan kanan saya ini Ada hidrometer Ini hidrometer ya teman-teman Nah hidrometer kayak gini Terus yang satu lagi disini ada Refractometer salinity Nah ini saya beli di toko online Kalau yang ini harganya sekitar 50 atau 60 ribu gitu ya Ini merk Hylia Terus kalau yang refractometer ini Harganya sekitar 105 atau 110 ribu ya Ini merknya ATC Jadi saya akan coba tes Di 2 alat ini Mana yang Lebih akurat Atau lebih mendekati Nilai standar Kadar garam Atau salinitasnya Nah betul karena disini Kemarin saya pakai Air laut Asli Atau natural salt water NSW Jadi saya pengen tau nih Sebenarnya Air laut yang saya beli itu Kadar garamnya Aman atau enggak gitu ya Nah Dan kadar garam ini juga Yang bisa menentukan Top up Atau Menambahkan air Di Rift tank ini Jadi kalau misalkan Kadar garamnya Di bawah Nilai standar Nah itu kita mungkin Bisa top up lagi Pakai Air laut lagi ya teman-teman ya Untuk menambah Kadar garamnya Tapi kalau misalkan Kadar garamnya Sudah sesuai Di angka standarnya Misalkan 1024 Sampai 1026 Nah itu kita Sudah cukup Enggak perlu lagi Tambah air lautnya Tinggal kita top up Pakai air Air O ya teman-teman Nah gitu sih Jadi Kadar garam Yang kita dapat nanti Bisa menghasilkan Top upnya itu Mau pakai apa Air laut lagi Atau Air O Gitu ya teman-teman ya Oke sekarang Saya mau coba Untuk Ngetes Kadar garam Pakai yang Hydrometer dulu Teman-teman Nah ini Caranya gini Dimasukin aja Ke dalam Aquariumnya Dan jangan Sampai ada Gelembung ya Teman-teman Nah Oke ini Saya sudah dapat Airnya Ini teman-teman ya Ini saya sudah dapat Dia ada batasnya teman-teman Jadi airnya Sampai batas ini Oke Sampai sini Airnya Nah Kemudian ini nih Yang dia menunjukkan Kadar garamnya Si panah ini nih Kalau disini Saya lihat Kadar garamnya itu 1.014 Teman-teman Jauh banget ya Jauh banget dari nilai standar Nah ini bener apa enggak nih Nanti tinggal kita cek Pakai refraktometer Salinitasnya 1.014 Ini kelihatan ya Enggak kelihatan ya Teman-teman Bukannya gitu dah Ini 1.0.1.014 Teman-teman Nah ini Wah kok saya jadi ragu-ragu nih Jangan-jangan kurang akurat nih Kalau yang Hydrometer ini ya Nah sekarang Saya mau coba pakai yang Refraktometer Salinity ini teman-teman Cara pakainya gampang Kita ambil airnya Oke ini Kita teteskan 2-3 tetes Ke dalam sini nih Teman-teman Bukan ke dalam sih Apa Disini ya Oke Udah tiga tetes Nah ininya ditutup aja Nah pastiin disininya itu Enggak ada gelembung Dan Airnya merata ya teman-teman ya Disininya Nah terus tinggal kita lihat disini Ada lensanya teman-teman Bukan lensanya apa ya Jadi buat ngeliat hasilnya itu ada disini nanti Nah hasilnya akan ditandakan dengan batas Biru dan batas putih Coba saya lihat sebentar Oke Nah disini juga ada Pengatur fokus ya Jadi kalau teman-teman lihat kesini Kalau kurang fokus ininya bisa diputer-puter teman-teman Kayak lensa gitu ya Kayak lensa kamera Nah teman-teman harus mengarahkan ini ke Cahaya biar kelihatan teman-teman Nah Oke Jadi bener beda Nah kalau disini Yang saya lihat Hasilnya itu 1.023 Teman-teman Ya memang belum Masuk Ke nilai standar Atau nilai aman Kadar garamnya Tapi setengahnya sudah mendekati ya 1.023 Nanti tinggal kita tambah Tambahin lagi air lautnya Mudah-mudahan Bisa naik lagi Gitu ya teman-teman ya Nah jadi Silahkan teman-teman nilai sendiri Kalau saya sih prefer pakai Ini ya Refractometer Karena lebih akurat Karena kalau yang Hydrometer ini Mesti juga gak tahu Tingkat akurasinya Berapa persen Nah karena disini Menunjukkannya beda Jauh banget ya teman-teman ya Di yang Hydrometer ini 1.014 Tadi nih 1.014 Yang ini 1.023 Nah jadi yang mendekati Yang ini Ya baiknya memang Mungkin dites Dengan satu alat lagi Biar kita tahu Yang mana yang benar Tapi Kalau saya sendiri Lebih yakin dengan Menggunakan Refractometer ini Karena kan ini juga Sudah dikalibrasi Dan tadi sudah saya tes Ketika saya Kasih air Air tawar Air tawar biasa Nah itu disini Menunjukkan angka 0 Jadi gak ada Kadar garamnya Ya Jadi silahkan teman-teman Lihat sendiri Ini harganya 100 ribuan Ini harganya 50-60 ribuan Gak terlalu beda jauh Tapi Bisa Menunjukkan hasil Yang lebih akurat Yang reflektometer Kalau menurut saya Teman-teman ya Oke Itu aja dah Ya Untuk Review ya kali ya Jadi kan Kali ini review Alat cek Kadar garam Atau salinitas Menggunakan Refractometer Dan Hidrometer Itu tadi Perbandingannya Teman-teman ya Jadi silahkan Teman-teman Menentukan sendiri Teman-teman Mau pakai yang mana Kalau saya pribadi Lebih merekomendasikan Refractometer Salinitas ya teman-teman Oke Sekian dulu Untuk video kali ini Semoga Videonya bermanfaat Semoga menjadi informasi Semoga menjadi inspirasi Dan semoga menjadi edukasi Bagi teman-teman semua Jangan lupa di like Jangan lupa di komen Jangan lupa di subscribe Terima kasih Assalamualaikum